Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan-rekan media Siang ini saya bersama Pangdam Jaya, Jayakarta Akan melakukan press release terkait dengan penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas Tadi pagi sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Tol Jakarta Cikampek km 50 Telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan Terkait dengan rencana pemeriksaan MRS yang dijadwalkan berlangsung hari ini Jam 10.00 WIB Berawal dari informasi bahwa akan terjadi pengerahan massa Pada saat saudara MRS dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya Dari berbagai sumber Termasuk rekan-rekan media mungkin mendapatkan berita melalui WA Group Bahwa akan ada pengerahan kelompok massa Untuk mengawal pemeriksaan MRS di Polda Metro Jaya Terkait dengan hal tersebut Kami Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut Dan ketika anggota Polda Metro Jaya Mengikuti kendaraan Yang diduga adalah pengikut MRS Kendaraan petugas di PP Lalu kemudian diserang Dengan menggunakan senjata api Dan senjata tajam Sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini Anggota Yang terancam keselamatan jiwanya Karena diserang Kemudian melakukan tindakan tegas terukur Sehingga Terhadap kelompok Yang diduga Pengikut MRS Yang berjumlah 10 orang Meninggal dunia Sebanyak 6 orang Saya ulangi Terhadap kelompok MRS Yang melakukan penyerangan Terhadap anggota Dilakukan tindakan tegas Dan meninggal dunia Sebanyak 6 orang Untuk kerugian yang dialami oleh petugas Adalah Sebuah kendaraan yang rusak Karena dipepet Serta terkena Tembakan dari kelompok Yang melakukan penyerangan Pada kesempatan ini Kami menghimbau Kepada Saudara MRS Agar mematuhi hukum Memenuhi panggilan Penyidik Dalam rangka pemeriksaan Apabila Saudara MRS Tidak Memenuhi panggilan Kami Tim penyidik Akan melakukan Langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya Sesuai Dengan ketentuan hukum yang berlaku Selanjutnya Kami Saya dan Pangdam Jaya Menghimbau Kepada Saudara MRS Dan pengikutnya Untuk Tidak Menghalang-halangi Proses penyidikan Karena tindakan tersebut Adalah Tindakan Yang melanggar hukum Dan dapat Dipidana Dan Apabila Tindakan Menghalang-halangi Petugas Membahayakan Keselamatan Jiwa petugas Kami Saya bersama Pangdam Jaya Tidak akan Ragu Untuk melakukan Tindakan yang Tegas Sekian Rekan-rekan sekalian Terima kasih Mungkin ada yang ingin Ditanyakan Rekan-rekan Melarikan diri Untuk yang empat Lainnya Melarikan diri Tidak ada Anggota Yang terluka Hanya ada Kerugian materi Asli Ini sudah ada Tiga yang ditembakkan Jadi Dari hasil Penyelidikan awal Kelompok Yang menyerang Anggota ini Diidentifikasi Sebagai Laskar khusus Yang selama ini Menghalang-halangi Proses Penyelidikan Anggota Polri Yang bertugas Untuk Memonitor Pada saat Kejadian Sebanyak 6 orang Satu unit Mungkin ada Tambahan dari Pangdam Jaya Kami persilakan Terima kasih Kapolda Pada prinsipnya Kodam Jaya Jayakarta Sesuai dengan Undang-Undang Yang diatur Akan memberikan Perbantuan Kamtipmas Dan penegakan Hukum Tadi yang sudah Disampaikan oleh Kapolda Dan Kodam Jaya Akan mendukung penuh Tentang kegiatan-kegiatan Yang dilakukan Oleh Polda Metro Jaya Kami solid Dan saya minta Yang disebutkan Tadi MRS Segera Mengikuti Aturan-aturan Dan ketentuan Hukum Yang berlaku Kami akan Tegakkan Bersama-sama Dengan Polda Metro Jaya Terima kasih Sekian ya Rekan-rekan sekalian Untuk Rilis selanjutnya Akan disampaikan Oleh Kadik Humas Dan Di Reskrimum Polda Metro Jaya Terima kasih Hukum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati